Intro Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagarum Post Channel Pemkot Pagarum, kembangkan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan berlokasi di dusun Tarang Kromo Berikut liputannya Bentuk bodidaya pertanian yang ramah lingkungan dan menjaga ekosistem Pemkot Pagarum, kembangkan desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan Program dari suntikan APBN ini sebenarnya sudah berjalan yang berlokasi di Kampung Kawa Dusun Kalang Kromo, Kelurahan Bumiagung, Kecamatan Dimpu Utara Kepala Dinas Pertanian Kota Pagarum, Gunsono Mikson S.A.M.M. melalui Kabit Produksi Tanaman Perkebunan Diki Herlambang S.P. Penerima bantuan ini sudah dieskakan oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Saat ini persiapannya sudah dilakukan penetapan calon penerima dan calon lahan pada tahun 2020 Lanjut dia Jadi dengan adanya lahan organik, petani kopi tak lagi menggunakan pupuk kimia ataupun pesticida kimia Sebab petani akan dibantu dengan pupuk organik Tidak hanya itu, sejalan dengan adanya program ini Juga berkolaborasi dengan bantuan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Yaitu kelompok ini juga mendapat bantuan usaha peternakan Berupa kambing sebanyak 25 ekor Sementara itu ditambahkan ketua poktan bina usaha 2 Sulaiman mengatakan Pihaknya sangat menyambut baik Dengan adanya program desa pertanian organik berbasis komoditi perkebunan Yang diterima kelompoknya Edo Pagira Lempos Channel